Intro Halo pembersan langsung dari Menhal Bursa Efek Indonesia, saya David San Ovel Kembali hadir dalam program Marker Review, program yang pangkupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia Live streaming kami bisa anda saksikan di adiachannel.com Ya, pemirsa Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API menilai industri tekstil di tanah air khususnya industri kain dan benang akan banyak golong tikar Hal tersebut dikarenakan kalah bersaing dengan produk kain impor yang membanjiri pasar domestik Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API menyatakan keberlangsungan industri kain di tanah air hingga saat ini masih menghawatirkan Bahkan sebilang perusahaan kain dipastikan telah menutup usahanya Segen Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ernovian Ismi menegaskan bangkrutnya industri kain disebabkan Karena marahnya produk kain impor di tanah air yang lebih murah dibandingkan produk kain dari industri lokal Ini yang diperparah lagi, itu di industri tekstilnya, kain dan benang Itu karena banyak kain impor, tapi kalau di garamannya kita bagus Nah ini yang kita khawatirkan karena kain dan benang ini masuk itu mematikan industri lokalnya Apa? Industri yang pasaran lokal Nah ini yang jadi pengamal karena sejak 8 tahun lalu itu kinerja industri kain itu memang sudah minus Untuk itu, Asosiasi Pertekstilan Indonesia telah mengajukan kebijakan tindakan pengamanan untuk industri tekstil tanah air Kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Kementerian Perdagangan Pengamanan ini berupa adanya tarif bea masuk bagi produk kain impor Dari yang saat ini sebesar 0% atau tidak dikenakan tarif bea masuk bagi produk kain Dengan adanya tarif bea masuk ini diharapkan dapat menahan derasnya produk kain impor Dari Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel Pemirsa di Marga Review kali ini kita akan membahas industri tekstil digempur, tekstil impor Dan untuk membahasnya sudah hadir di Menhold Bursa Efek Indonesia Ada Bapak Soeharno Rusdi yang merupakan Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia Atau disingkat dengan ikasi Kita akan langsung sapa saja Pak Soeharno apa kepadanya Pak? Baik, selamat siang Mas David Ya, terima kasih sudah mengulangkan waktu di IDX Channel Pak Soeharno Topik kita adalah industri tekstil digempur, tekstil impor Pak Soeharno bagaimana kondisi dari industri tekstil Indonesia sampai sejauh ini? Apakah memang ikut ruang geraknya agak terbatas dengan adanya tekstil impor ini? Overall sih masih bagus ya, ada pertumbuhan sekitar 3,2% dalam 10 tahun terakhir ini ya Tapi beberapa sektor atau subsektor tekstilnya itu mengalami tekanan yang sangat serius Khususnya di weaving, dying, finishing Ya, karena import yang kita terima ini melebihi daripada yang kita harapkan Ya Gitu Mas David Oke, ini import dari mana? Khususnya market China dengan adanya perang dagang China-America Ya, kita tahu kan China itu 30% penguasa pasar tekstil dunia Mungkin ada sekitar 37,6 bilion US Ya, itu dengan stopnya itu, itu akan berefek kepada negara sekitar Akan jadi kebanjiran dari stok dia yang menumpuk di gudang-gudang mereka Hal Indonesia termasuk kena dampaknya ini Ya Ini yang import dalam bentuk kain atau masih dalam bentuk bedang atau seperti apa? Kain, kain, kain Jadi kain finish, bahkan yang mengkhawatkan kain grey atau kain mentah Itu yang mematikan industri processing finish kita Kain-kain sudah jadi itu banyak sekali 80% industri garment kita Itu disupport oleh import kain dari luar, terutama China Sejak kapan kondisi ini terjadi, Pak? Awal-awal tahun inilah Yang sangat terasa gitu ya Kalau dua tahun yang lalu masih tidak berasa gitu ya Tapi dengan adanya perang dagang itu Itu dampaknya sangat-sangat serius buat industri tekstil kita Sebenarnya kalau di pasaran Apa yang membedakan antara Tekstil dari China dengan tekstil dari produk dari dalam negeri? Terutama faktor harga Oke Harga ini sangat di bawah pasar kita Karena dia mungkin kena restriksi 25% Dia banting harganya di bawah 2% saja sudah kita jatuh 10% saja kita sudah tidak bertahan gitu Yang kedua adalah mutunya juga lumayan bagus gitu Jika dibandingkan dengan produksi lokal Ketika dilempar ke pasaran Kemudian konsumen dalam melakukan pemilihan Mereka lebih cenderung ke kualitasnya yang cenderung baik Tapi harganya lebih murah Harganya lebih murah Bahkan kain kri kita, kain mentah kita Itu dengan kain finish mereka Itu di bawah kita punya kain kri Ini kan sangat-sangat riskan Sangat-sangat ironis gitu Buat industri tekstil kita Karena dia tidak mau-tidak mau harus lepas Kan stok menumpuk ya Di kudang mereka Memang dari pemerintah kita Ikarsi melihat Tidak ada pembatasan sampai hijau ini Nah itu Yang kita sayangkan Pemerintah kita justru merubah Peraturan impor Yang tadinya dari nomor 85 tahun 2015 Menjadi keluar permendak Namat Tahun 2017 Itu Membuka keleluasaan Import Itu kayak pas Momennya itu Di luar ada tekanan Kita buka pintu Sehingga Tidak terkontrol Masuknya Ada BLB Ya segala macam Itu menyebabkan Industri kita sangat tertekan Itu Baik Pak Suharno Ini semakin menarik Nanti kita akan bahas Lebih detail lagi Terkait juga Kebijakan dari Pemerintah ini Kemudian dampaknya Bagi para pelaku Industri tekstil Seperti apa Kemudian upaya apa Yang akan dilakukan Nantinya Kita akan cedak Nanti kita akan lanjutkan Dan pemerintah Tidak terlalu bersalah Kami